Ini masih jarang terlihat di sini, tapi saya pernah bertugas untuk menjadi tenaga penyuluhan di pemakaman Syuhada Uhud selama kurang lebih tujuh tahun. Saya juga pernah beberapa bulan di pemakaman Baki, jadi tenaga penyuluhan memberikan pengarahan kepada orang-orang yang berziarah untuk mengarahkan mereka agar mereka bisa berziarah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Di sana banyak orang-orang melemparkan kertas, di kertas tersebut ada yang meminta kepada ahli kubur, ada yang meminta kepada Allah, apalagi di pemakaman Syuhada Uhud, kan ada pagarnya, di pagar itu ada rangkaian-rangkaian besi, mereka banyak menyisipkan tulisan-tulisan di situ. Ada yang membawa sepedal, nulisnya di mana? Di dinding pagar kuburan. Ketika itulah anak tahu bahwa sebab kemunduran kaum muslimin adalah karena banyak sekali dari mereka meninggalkan Tauhid. Mayoritas orang yang berziarah, saya katakan mayoritas, karena saya bertugas tujuh tahun di sana. Mayoritas orang yang berziarah itu tidak tahu tuntunan sunnah Nabi Muhammad SAW ketika berziarah. Mayoritas mereka menganggap bahwa amalan-amalan tersebut adalah amalan-amalan yang sah-sah saja dalam Islam. Ini menunjukkan betapa kejahilan itu benar-benar menyebar di kalangan kaum muslimin. Maksudnya kejahilan tentang agamanya. Karena nyatanya seperti itu. Makanya pelajaran tentang Tauhid itu sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin saat ini. Dan orang-orang yang mentauhidkan Allah SWT, mereka menjadi orang-orang yang maju. Orang-orang yang mulia, orang-orang yang kuat jiwanya. Pendidikan Tauhid itu sangat penting dan harusnya kita terus ulang-ulang.